Cording in Progress Cording in Progress Terima kasih. 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 Sebelumnya mungkin ada peraturan-peraturan yang harus kita ati audiens ya. Yang pertama, menggunakan nama format nama asli, nama samaran. Terus yang kedua, silakan menggunakan background tamadan hijapan yang nanti ada di kolom komentar Zoom. Yang ketiga, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan raise hand atau langsung ke chat komentar di Zoom ya. Kita masih nunggu. Oke, sama mungkin mengingatkan teman-teman yang belum join untuk leader-team untuk mengingatkan timnya masing-masing untuk join. Terima kasih. 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 untuk on-camp, kemudian mengganti format nama menjadi nama asli, dan yang tidak ada pertanyaan, silahkan press atau melalui chat komentar mungkin bisa kita mulai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua senang sekali kita bisa berjumpa dalam forum ini, dalam keadaan sehat tanpa kurang satu pun sebelumnya, terima kasih untuk media partner yang sudah mendukung berlangsungnya acara kita ada dari Aditif, Kodiki, Sarki, Tafsirki Jid Akademi, Bukalowongan, Tarakol, dan Alur Kerja kita ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman PSD UIT, dan tentunya teman-teman Sobat Javan Online yang ada di Instagram kemudian serta rekan-rekan dari Javan yang senantiasa diberi keberkahan oleh Allah SWT bagaimana ini, pasanya di hari ke-8, ke-9 masih kuat kan, maksudnya tidak ada flow yulonya atau semangatnya masih penuh diharapkan seperti itu semoga teman-teman semoga teman-teman sekalian diberi kelancaran dan berkah dalam Ramadhan kali ini suara saya terok kecil ya halo rada jauh saya keraskan sebelumnya perkenalkan nama saya Faris saya bakal menin teman-teman untuk selama 2 jam ke depan setelah itu mari kita ke acara ini dengan bacaan basmala bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah oleh Pak Ateb silahkan Pak Ateb silahkan terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore rekan-rekan Javan dan semuanya yang bergabung di kajian Javan pada sore ini izinkan saya untuk melancarkan tilawah dalam Al-Quran yaitu surat An-Nahl dari ayat 65 sampai 69 A'udhu Billahi Minas Sayyidani Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha Besar Allah dengan berkah dan rahmatnya Sebelum sharing sesion dimulai mohon diingatkan kembali teman-teman untuk oncam dan menggunakan background yang terdapat di room chat zoom pertama ini mengingatkan teman-teman bahwa nanti di ujung acara kita bakal ada bagi-bagi doorpress mulai dari e-money, kemudian ada kenaikan gaji nanti kita harus cepat syarat-syaratnya mudah kok, jadi cukup follow IG Javan Cipta Solusi dan di LinkedIn-nya Javan dan yang utama, yang jelas harus menjadi audiens yang proaktif, nanti teman-teman ada dua kategori yang dijuarakan jadi ada base content, dimana nanti teman-teman bebas upload foto, video konten-konten yang sekreatif mungkin asal jangan cukup nanti enggak ada yang nonton nanti abis itu di upload di Instagram, di tag-kan di Instagramnya Javan Cipta Solusi yang kedua ada kategori base question jadi kita akan memilih pertanyaan yang paling menarik akhir-akhir ini teman-teman pernah ngerasa enggak sih dirinya kurang produktif baik untuk diri sendiri ataupun untuk lingkungan pernah belum? atau mungkin sekarang lagi ngerasain galau, gegana galau gundah merana mungkin merana over tax burn out yang dirinya yang membuat dirinya kurang bermanfaat dimana nantinya akan menunjukkan sikap prokrastinasi dimana menunggalkan tugas nah kebetulan nih di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir seseorang yang bisa dibilang cukup inspiratif menghasilkan karya beliau merupakan motivasinger penulis konten kreator golang anglar oh enggak eh nah habis itu untuk karya-karyanya sendiri beliau pernah membuat songbook galau positif galau positif kemudian songbook juga pernikahan impian nah ini untuk teman-teman mungkin yang pernah baca bukunya pernikahan impian seperti apa kemudian ada album-albumnya mulai dari album kompilasi tangan di atas di tahun 2012 yang mungkin meledak di album singelilah kemudian beliau juga produser film sutradara dan penulis skenario love trainer dan film menghalalkanmu di tahun 2021 dan 2022 langsung selesai kita hadirkan di sini Kang Ape selamat sore Kang Ape Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Mas Apa kabar Alhamdulillah Kang sehat kan Alhamdulillah luar biasa sehat ini nih teman-teman dan saya pribadi pengen jadi sosok yang inspiratif produktif pemuda yang pemuda muslim yang seperti itu nah kiat-kiatnya pengen nih pengen belajar dari Kang Abai mungkin untuk waktu dan tempatnya kami silakan oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua yang sore hari ini Alhamdulillah dipertemukan kita oleh Allah lewat Zoom meeting di acara Ramadhan bersama Javan bagaimana kita sama-sama belajar menjadi muslim yang produktif dan inspiratif sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Waditya Nugraha saat ini saya menjadi founder dan CEO dari satu perusahaan PT Teladan Kreator Indonesia saya juga sebagai seorang penulis lagu penulis buku sutradara produser film juga tapi untuk genre karya-karya yang religi benafaskan Islam senang sekali saya bisa bertemu dengan sahabat semua yang sore hari ini terlihat sangat antusias dan saya juga ingin kenalan sama teman-teman semua boleh ya saya kenalan ya nah caranya nggak usah satu-satu nggak satu-satu tapi saya tiga menit lah tiga menit teman-teman bisa saya pengen tahu nih pengen tahu dalam tiga menit teman-teman ngechat ya ini bisa ya para peserta ngechat bisa ya bisa oke nama tulis nama usia status nama usia status dan satu lagi apa yang paling kamu galaukan saat ini oh jangan nama aja jangan ririn nama nama usia status ya statusnya udah nikah atau belum satu lagi yang paling digalaukan saat ini apa nggak usah panjang juga nggak usah curhat ya cukup singkat aja ya singkat aja oke ya nama usia status sama yang paling kamu galaukan saat ini apa oke saya kasih waktu tiga menit tiga menit untuk ngisi itu Ahmad Rizky status Duda ya nama jangan bohong ya jangan manipulasi disini ya jujur aja nggak apa status kayak gitu oke izin ya saya ini off dulu video saya oke itu ya karir dan pendidikan nah kayak gitu ya harus semuanya nih harus semuanya coba suruh dijam sudah nikah pak dikit walaupun dikala pak dikit oke lulus bagus harapannya bagus kalau kenapa dia siapa ini mbak sama terhambat biaya dana nikah ini rata-rata keuangan kebutuhan kebutuhan tawah uang an peranget siapa 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 sebenarnya ben ya ben menikah galau karena kucing meninggal turut berdukacita ya turut berdukacita kucing yang meninggal semoga amal ibadahnya terima di sisinya keluarga yang ditinggalkan tidak merasa sedih baik ikhlas ya ya Alfa TH demo ini ada yang pengen buka cabang miksu galau nih katanya kosong di sirko miksu soalnya karir dan keuangan gajal complicated masih neka edu kortes gijal itu komplikator alhamdulillah happy enggak ada yang enggak ada yang digalauin ya mas Rizky berapa jodohin ngetahui mas oh jodohin sama apa ada sih jodohin ya sama tau loh kok sama apa sama siapa kok sama apa sorry sorry tipu-tipu tipu-tipu di-hack tadi sorry aku yakin aku coba udah semua belum yang lainnya introvert soalnya oh introvert ya malu-malu yang muncul di komen-komen ini yang malu-malu tadi kalau anak menambah mau adopsi saya enggak kebetulan mas aku mau share screen boleh ya oh boleh transparan kayak matahari ini kelihatan enggak ya screen materi saya mas kelihatan enggak ya materi saya kalau kelihatan enggak apa mas bacaan ya mas menjadi muslim berkesadaran berproduksi inspiratif oke oke siap oke saya udah lihat ya rata-rata disini kegalauannya yang paling banyak itu soal karir bisnis jodoh ya pernikahan berarti jodoh itu cinta ya karir keluarga pasangan udah ada calon cuma nikah mahal ya banyak kan nikah nikah dan ini ini tuh sesuai banget ya sesuai banget dengan riset yang saya lakukan selama 10 tahun ini saya keliling di ratusan tempat ya total mungkin sembilan puluhan kota ketemu kalau di total mungkin lebih dari seratus ribu orang saya ketemunya dan 70% nya mahasiswa mahasiswi atau orang yang baru lulus kuliah di usia sangat muda ya di usia mas-mas disini saya lihat kebanyakan juga usianya 20 24 ya 25 23 nah ketika ditanyakan kegalauan mereka di masa depan ada dua klaster jawabannya itu cita-cita dan cinta profesi terkait dengan profesi di masa depan dan juga terkait dengan cinta ngomongin cinta ngomongin soal jodoh nanti di masa depan saya nikah dengan siapa dan lain sebagainya itu adalah dua kegalauan yang paling banyak dirasakan oleh semua orang dan hari ini kita akan coba bahas bagaimana kita bisa menjadi muslim berkesadaran produktif dan inspiratif kegalauan yang tadi dirasakan itu menjadi satu rasa yang dirasakan oleh semua orang tetapi bagaimana menyikapinya itu akan menjadi yang membedakan yang membedakan kita dengan yang lainnya saya mungkin sesinya ini 30 menitan aja akan banyak sesi diskusi saya juga sebenarnya ketika diminta mas Wisnu untuk ngisi itu agak deg-degan ya apakah saya muslim produktif atau enggak gitu tapi kalau nanya teman-teman sih katanya saya produktif katanya saya produktif saya mulai berkarya mendekati usia 30 di dunia profesional dulu 10 tahun mulai aktif berkarya hampir usia 30 tahun dan kalau ngelihat karya selama 10 tahun ini oh iya ada ratusan karya yang alhamdulillah dihasilkan baik buku, film lagu-lagu religi maupun video oke deh insyaallah saya berkenan untuk sharing pada sore hari ini tentang tema menjadi muslim berkesadaran ini kata kunci yang ingin saya garis bawahi teman-teman semua berkesadaran ya ini kalau saya bisa bold ya berkesadaran menjadi manusia berkesadaran kenapa nanti kita bahas kita lihat dulu realita fakta kita saat ini di Indonesia teman-teman mungkin dulu suka bikin skripsi atau pernah bukan suka ya pernah bikin skripsi pasti selalu berangkat dari identifikasi masalah melihat fakta yang terjadi seperti apa ada masalah seperti apa saya juga ingin ngajak sama-sama kita saat ini merenung teman-teman semua calon suami calon ayah calon ibu dan saat ini juga mungkin menjadi kakak dari adik perempuan atau adik laki-laki menjadi bagian dari keluarga menjadi bagian dari masyarakat nah kita lihat sekarang realita fakta saat ini di Indonesia kita sebagai makhluk yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari sebuah keluarga dan di Javan juga teman-teman menjadi bagian dari keluarga besar Javan kita gak bisa mengesampingkan fakta dan realita yang saat ini terjadi di Indonesia karena satu dan lain hal bisa jadi langsung berpengaruh terhadap hidup kita ini realita-realita yang terjadi mungkin masih banyak banget realita lainnya tapi saya hanya meng-capture saja dari pemberitaan di media sosial jadi bukan judgment dari saya hanya capture dari dari social media dari social media dari pemberitaan ini beberapa fakta realita yang terjadi di Indonesia terkait dunia pendidikan 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan 87% teman-teman di sini ada yang merasa salah jurusan kayaknya kalau di Javan enggak lah ya kalau orang-orang IT biasanya sudah menentukan sejak awal gitu atau ada yang merasa salah jurusan boleh komen ya nah ini fakta ya 87% itu angkanya gede banget ya teman-teman sangat besar sekali 87% merasa salah jurusan jadi ini kalau bicara investasi ini ada berapa banyak gitu inefisiensi inefisiensi yang terjadi gitu karena buat sekolah itu kan kuliah biayanya sangat mahal sebenarnya bukan hanya biaya kuliahnya saja biaya hidupnya pun sangat mahal tapi ada 87% orang Indonesia yang dia merasa salah jurusan ini realita fakta pertama yang ingin saya sampaikan nah yang kedua ini fakta yang kedua yang ingin saya highlight sore hari ini juga orang Indonesia itu sangat rendah di bidang literasi ya ini juga bukan kata saya ya beritanya banyak hasil riset dari Kominfo ya dari UNESCO juga jadi Indonesia itu rendah banget secara literasi teman-teman ya rendah secara literasi miskin ilmu katanya dan malas baca tapi cerewet banget di media sosial pokoknya kalau udah ngebully seseorang yang tidak disukai itu pasti kita tuh sangat kompak sekali kita pun sangat cerewet di media sosial nah ini fakta berikutnya karakteristik masyarakat di kita terus berikutnya saya gak highlight semua tapi saya hanya akan meng-highlight yang penting-penting aja yang menurut saya relevan untuk kita perhatikan terus juga ini realita masyarakat di Indonesia juga banyak sekali yang kecanduan games online padahal dia dreams-nya cita-cita hidupnya bukan menjadi atlet esport bukan jadi atlet esport tapi dia kecanduan games online sampai menghabiskan waktunya untuk main games online dan juga banyak yang kecanduan konten video porno ini pun fakta fakta realita yang saat ini terjadi di Indonesia terus ini fakta lainnya tadi kan kegalauan soal cinta akhirnya banyak orang yang teraktualisasi cinta pada lawan jenisnya dengan cara pacaran dan lain sebagainya sehingga perzinahan sangat tinggi juga di penerogo ada 125 anak yang mengajukan dispensasi nikah di Bandung angkanya sama kemarin saya ngisi acara di Cirebon Indramayu Cirebon juga sama ini yang hamil di luar nikah yang tidak hamil di luar nikah tapi melakukan perzinahan angkanya lebih dasyat lagi lebih besar lagi jadi perzinahan di Indonesia merajalela bahkan ada puluhan ribu muslimah perempuan di Indonesia yang tahun 2022 hamil di luar nikah puluhan ribu angkanya di setiap kota ratusan kaliin aja sekian kota dan kabupaten saya udah dapet data di Bandung sekian ratus ponorogo sekian ratus Indramayu sekian ratus itu kalau dikaliin jumlahnya jadi puluhan ribu nah ini fakta puluhan ribu itu yang hamil di luar nikah yang tidak hamil di luar nikah tetapi berzinah angkanya jauh lebih besar lagi nah ini juga fakta yang saat ini terjadi di Indonesia awalnya galau soal cinta mengaktualisasikan cinta pada lawan jenis dengan cara yang Allah gak ridho pada akhirnya terjadi perzinahan hamil di luar nikah kalaupun nikah saya pernah ketemu dengan orang kementerian agama faktanya akhirnya jadi cerai juga tidak bisa membangun keluarga yang berkualitas juga mengisahkan banyak trauma nah itu lingkaran setan akhirnya jadi lingkaran negatif orang tua melahirkan karena divorce orang tuanya pun ibunya belum siap menjadi orang tua akhirnya melahirkan generasi yang juga bermasalah serius ya generasi yang secara parenting itu sangat buruk nah itu makanya tadi akhirnya menjadi satu lingkaran saya yakin teman-teman disini sudah sangat cerdas untuk melihat ini sebagai satu hal yang utuh nah akhirnya kita melihat ada dampak-dampak tuh dampak-dampak dari hal-hal tersebut kejahatan remaja semakin merajalela di banyak kota yang dilakukan oleh profilingnya kita melihat anak muda gitu usianya tuh kalau contoh ya yang di Jogja terkenal ada kelitih ya di Jogja ada kelitih di Bandung ada gangster itu saya lihat ketika tertangkap itu usianya mereka itu di bawah 20 tahun rata-rata 15 tahun 16 tahun yang kemarin ngebacok orang di Bandung pun di bawah 20 tahun sampai meninggal pemikiran seperti apa yang yang melandasi seseorang bisa membunuh di jalan raya gampang ngebacok orang seperti itu saya juga melihat satu video yang viral di kota Jogja beberapa minggu yang lalu ada orang yang disama juga diserang oleh sekelompok orang dengan membawa parang dan alat-alat bersenjata lainnya menyerang orang secara random di jalan dan ini banyak terjadi di kota-kota besar ini juga realita yang sekarang ini terjadi dan hal yang tadi disampaikan itu saling berhubungan satu sama lain lalu bagaimana juga terkait dengan produktivitas produktivitas ternyata Indonesia juga produktivitasnya sebagai sebuah negara gitu ya dinilai ini bukan kata saya juga ini dari CNBC Indonesia dari CNBC Indonesia Indonesia juga katanya produktivitas kerjanya rendah bahkan kita lebih rendah jika dibandingkan Vietnam dan Kamboja produktivitas kita dianggap rendah tuh ini pun based on research beritanya teman-teman bisa bisa akses lah ya jadi saya senang ngebahasnya dari part ini dulu bahwa ini adalah realita yang ada di sekitar kita dan kita menjadi bagian dari komunitas kita menjadi bagian dari masyarakat nah apa sebabnya nah ini kita coba cari sebabnya dan kita coba cari nanti solusinya bersama-sama supaya kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang solutif bagian dari pemuda pemudi yang produktif yang bisa menginspirasi yang positif makanya ayat di dalam Al-Qurkan yang pertama itu kan turun ikro kita disuruh untuk apa untuk ikro kita disuruh untuk ngebaca situasi kita disuruh untuk ngebaca kondisi tadi yang Kangabai lakukan ngajak ikro sebenarnya ngajak kita sama-sama untuk membaca situasi dan kondisi oh gitu ya terkait produktivitas oh kita masih dianggap rendah oh banyak pemuda di Indonesia yang saat ini kecanduan games tidak punya orientasi hidup gitu ya dan lain sebagainya ini kita coba ngebaca situasi karena kita bagian dari masyarakat muslim di Indonesia nah sebabnya apa sebab yang pertama nah ini debatable tapi saya meyakini ini gitu ini boleh diperdebatkan tapi saya meyakini ini sebab yang pertama itu karena ketidaksadaran gitu ya ketidaksadaran spiritual dan ketidaksadaran peran hidup inilah yang yang menjadi penyebab utama bicara kesadaran dan ketidaksadaran kesadaran itu harus melibatkan satu potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia potensi itu bernama akal ya potensi itu bernama akal itulah yang menjadikan manusia sebenarnya sangat istimewa karena Allah memberikan kepada kita itu akal akal itu pusat kesadaran bukan otak ya bukan otak otak itu fungsi untuk kita berpikir satu organ yang diberikan oleh Allah untuk kita berpikir tapi akal itu pusat kesadaran teman-teman disini semuanya sudah berkesadaran akalnya sudah bisa digunakan dengan baik makanya akil balik mukalaf kalau anak kecil itu belum dibebankan syariat kalau teman-teman sudah akil balik mukalaf sudah mukalaf sudah dibebankan syariat makanya kan teman-teman saat ini sedang berpuasa di bulan Ramadan disyariatkan diwajibkan tapi kalau anak kecil yang belum mukalaf belum akil balik itu tidak makanya juga Islam itu melarang atau mengharamkan minuman keras hamar kenapa? karena minuman keras itu bisa membuat orang berketidaksadaran jadi hilang kesadaran hilang kesadaran orang kalau kalau mabok itu hilang kesadarannya itulah kenapa Islam mengharamkan minuman keras itulah juga kenapa orang gila itu tidak dibebankan syariat juga kenapa? karena dia sudah hilang kesadarannya tetapi saat ini ada banyak orang juga yang mengalami ketidaksadaran secara spiritual dan ketidaksadaran peran hidup inilah menjadi penyebab ketidaksadaran spiritual itulah yang tadi dialami oleh aktor klitih gangster yang dia bisa dengan sangat sadis menyakiti orang lain ketidaksadaran spiritual dan ketidaksadaran peran hidup juga yang membuat orang bisa menghabiskan waktu selama 24 jam sehari main game sampai tidak tidur kan itu ada yang seperti itu saya membaca pernah bahkan sampai sakit ketidaksadaran itu juga yang membuat seseorang bisa tidak tidur untuk streaming online grup band idolanya atau grup idol idolanya sampai sakit akhirnya jatuh sakit karena dia terus aja streaming biar grup idolanya kapasitas event sosmed sekalipun event sosmed dan game sekalipun ketika kita tidak bisa bijak menggunakannya ya kita bisa hilang kesadaran karena kalau teman-teman baca terkait dengan hormon dopamine efek dan lain sebagainya sosmed itu bisa menghasilkan itu termasuk juga video porno termasuk juga games sehingga otak kita dipenuhi oleh hormon-hormon kesenangan nah sehingga pada akhirnya kita bisa melupakan mengabaikan hal-hal yang prioritas di dalam video kita makanya banyak sekali juga di youtube teman-teman bisa melihat ada baik video riset atau uji coba ya di luar negeri maupun dalam negeri orang-orang yang mencoba melakukan detoxifikasi disebutnya detoxifikasi dari kecanduan games dan sosial media itu udah banyak dilakukan dan ternyata ada yang di youtube saya nonton sampai penelitian di otak ya itu fungsi otaknya memang ternyata jadi berubah jadi jadi berubah ketika orang kecanduan games dan sosial media jadi ini penyebab yang saya lihat juga menjadi faktor orang kehilangan ketidaksadaran kecanduan games sosmed video porno terus berikutnya lingkungan pergaulan yang negatif ini juga menjadi sebab karena kamu kalau kata nabi kamu adalah siapa sahabat dekatmu sahabat dekat kita itu sangat berpengaruh terhadap diri kita lingkungan pergolahan negatif terus salah memilih idola salah memilih idola kenapa karena ada kecenderungan kita juga ngikutin siapa yang kita idolain akan sangat cenderung kita ngikutin tips kalau memilih idola ya pastikan seseorang yang bisa memberikan pengaruh positif baik di dunia maupun di akhirat kita baik di dunia maupun di akhirat kita nah yang keempat dosa maksiat dan perbuatan buruk yang dibiarkan dan tidak ditobati dosa maksiat itu diibaratkan seperti titik hitam kalau kata Rasulullah s.a.w. seperti titik hitam di dalam hati kita yang kalau kita biarkan akan terus-menerus menghitam dan ketika hati kita menghitam disitulah sebenarnya kita sudah kehilangan kesadaran akan kebenaran jadi ini adalah sebab-sebab yang bisa kita cari sumber masalahnya ada di sini nah setelah tahu sumber masalahnya dampaknya seperti apa sumber masalahnya apa kita bisa mencari sekarang solusinya kita cari solusinya barang-barang bagaimana kita menjadi memiliki kesadaran spiritual dan kesadaran peran nah yang pertama untuk kita memiliki kesadaran spiritual dan kesadaran peran adalah kita memiliki kesadaran niat dan tujuan apapun hal yang kita lakukan di dalam hidup itu selalu balik lagi ke sini niat dan tujuan termasuk juga aktivitas teman-teman saat ini baik yang di Javan maupun yang bukan beraktivitas di Javan mungkin ada beberapa peserta juga yang hari ini bukan bagian dari Javan jadi membangun kesadaran niat dan tujuan amal itu tergantung pada niatnya saat kita berniat teman-teman sekarang puasa di bulan Ramadan itu wajib berniat jadi niat itu sangat sangat menentukan kalau di dalam Islam jadi penting sekali kita memiliki kesadaran niat dan tujuan di semua aspek hidup kita kan gak mungkin ya orang yang nonton video porno tuh niatnya lilah gitu kan gak mungkin gitu ngucap bismillah dulu kan gak bisa atau tadi orang yang ngebacok gitu ya klitih gitu ya klitih terus dia doa dulu ke Allah gitu ya Allah saya mau bacok orang bismillahirrahmanirrahim terus dibacok kan ada gak yang seperti itu saya yakin gak ada gitu yang yang seperti itu karena hanya orang yang bersadaran lah yang seperti itu yang mengucap bismillah itu kan kalimat suci ya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang itu pasti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik tapi kalau orang-orang yang tadi yang hal-hal yang seperti di atas tadi kemungkinan mereka ya memang tidak memiliki kesadaran niat dan tujuan di dalam hidup untuk berbuat baik makanya kita disini harus selalu merefresh niat kita di dalam hidup kita karena orang yang berbuat baik pasti dia berniat baik ada niat baik seperti kita puasa di bulan ramadhan kita niat dulu diwajibkan dan niat itu hukumnya wajib termasuk dalam aktivitas kita penting sekali kita memiliki kesadaran niat dan dan tujuan nah di dalam islam niat ini fundamental sekali teman-teman kalau diturunkan pada akhirnya bab niat dan tujuan ini akan ketemu dengan proses kita mengenali diri kita sebenarnya siapa yang kenal dirinya dia akan kenal Tuhan bab niat dan tujuan ini akan berhubungan dengan proses kita akhirnya kenal diri kita berusaha mengenali potensi diri kita tadi saya bahas soal akal manusia itu punya akal ini bagian dari proses kenal diri loh malaikat punya akal enggak malaikat itu punya akal diberikan akal oleh Allah dan dengan akalnya itulah dia menjadi makhluk yang selalu taat kepada Allah jadi akal itu memang selalu kecenderungannya itu kepada kebenaran taat kepada Allah manusia malaikat itu punya akal tapi malaikat enggak dikasih hawa nafsu makanya taat terus nah kalau manusia dikasih akal yang dengan akalnya itu dia bisa membedakan baik dan buruk benar dan salah tapi manusia juga diberikan satu potensi yang selalu condong kepada keburukan dan kejahatan yaitu hawa nafsu nanti kita bahas bab hawa nafsu juga jadi kita harus berusaha untuk mengenal diri kita termasuk pada akhirnya kita akan mengenal peran hidup kita kita punya akal kita punya hawa nafsu malaikat cuma punya akal binatang binatang cuma punya hawa nafsu enggak dikasih akal makanya binatang tidak dibebankan syariat manusia bisa lebih buruk dari binatang kalau dia menuhankan hawa nafsunya tapi manusia bisa lebih mulia dari malaikat kalau dia bisa mengalahkan hawa nafsunya nah ini kesadaran diri kita itu akan mengantarkan kita untuk berproses mengenal diri kita oh di dalam diri aku tuh ada hawa nafsu yang selalu condong kepada keburukan dan kejahatan oh Allah ngasih aku akal nah potensi-potensi diri ini teman-teman harus berusaha untuk untuk mengenalinya lalu pada akhirnya kita pun akan memiliki roadmap hidup nah buatlah roadmap hidup saya selalu menyarankan ke anak muda ini juga yang saya tulis 20 tahun yang lalu di kamar kosan ya di Bandung saya punya rencana hidup ke depan rencana hidup ke depan saya singkat 4P suatu saat saya jadi seorang penulis buku terus jadi karena saat itu saya juga suka nulis lagu ya penulis lagu saya tulis penulis lagu religi saya juga ingin menjadi seorang pengajar dan yang keempat pengusaha saya singkat 4P ya saya singkat 4P Alhamdulillah pada akhirnya terwujud saya jadi penulis buku jadi penulis lagu religi sudah ratusan lagu yang saya tulis sudah hampir 100 lagu yang saya produksi bukan hanya ditulis saja tapi sudah diproduksi benar-benar sudah jadi hasil menjadi sebuah intelektual property jadi IP sudah lebih dari sudah hampir 100 juga yang di upload di Youtube Spotify dan lain sebagainya menjadi pengajar ternyata caranya seperti ini saya diundang ngajar di banyak kampus untuk ngisi seminar-seminar workshop kalau saya rekap mungkin sudah lebih dari 500 titik saya berbicara saya sudah diundang di lebih dari 500 titik untuk berbicara ini cara Allah saya bisa ngajar juga tanpa harus sebagai guru atau dosen dan yang keempat pengusaha dikabulkan juga oleh Allah bisa membangun perusahaan PT Teladan Kreator Indonesia satu perusahaan di bidang entertainment content entertainment muslim entertainment nah sebelumnya saya nyusun roadmap hidup dulu nyusun roadmap hidup dulu 20 tahun yang lalu terkait dengan visi hidup ke depan seperti apa misi hidup kita apa kita harus tahu program hidup kita seperti apa ke depan terus tadi bab kegalauan itu pada akhirnya dicantumkan sama kita di roadmap hidup ini hal yang kita galaukan tadi sama teman-teman bab cinta-cita karir cinta gitu ya mending dijadiin energi untuk kita jadiin itu sebagai sebuah program dan target hidup dalam sebuah roadmap hidup yang tertulis kalau bisa tertulis bab cinta kalau soal cinta kenapa enggak kita tulisin halo halo selamat dengar selamat dengar soalnya baik ini yang putus berat koneksinya sangat baik iya sambil menunggu Kang Abai kembali mengingatkan ke teman-teman untuk on-camp ya teman-teman kemudian untuk background gunakan dari jawaban yang pertama dan di jawaban setelah itu persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari teman-teman nanti dia akan dinilai pertanyaan yang paling menarik unik akan kami beri hadiah lagi kemudian terkait base content nanti silahkan teman-teman untuk membuat konten semenarik mungkin sekreatif mungkin kemudian di-upload di Instagram dan di-mention kan ke IG javan cipta solusi Halo Assalamualaikum Assalamualaikum padahal ini jarang-jarang listrik di rumah saya mati di kompleks saya maksudnya di kompleks perumahan Halo Halo ini suara saya jelas gak mas jelas kita kita lanjut ya oke ya mohon maaf sekali lagi atas kejadian tak terduganya ini juga ini juga karena file presentasi presentasi saya di IMAX jadi saya lanjut aja materinya tanpa presentasi ya mas tapi nanti insya Allah saya kirim ketika udah nyala nanti saya saya kirim untuk file yang kita lanjut tadi ya terkait dengan kesadaran peran ya kesadaran niat dan peran dimana kita penting sekali tadi memiliki itu terus yang kedua kesadaran niat dan tujuan yaitu akan membuat kita menyusun salah satunya menyusun roadmap hidup ya roadmap hidup itu terkait visi ya visi hidup kita selamat dunia dan akhirat misi hidup kita dalam rangka beribadah kepada Allah ya itu Al-Quran ya surat Az-Zariyat ayat 56 tidaklah aku menciptakan jinn dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku terus juga kita akan punya program hidup yang dituliskan sama kita bab cita-cita nanti peran hidup kita seperti apa cita-cita ke depan profesi kita seperti apa bab cinta nah bab cinta pun kalau teman-teman disini sekarang tadi usianya 20-an dalam Islam itu aktualisasi cinta pada lawan jenis ada di dalam pernikahan teman-teman gak usah galau tulis aja rencana nikahnya insya Allah target nikah tahun 2000 sekian tulis aja insya Allah nah kalau sekarang usianya 20 tahun atau 22 tahun terus target nikahnya masih 25 tahun lagi gak perlu galau-galauan dari sekarang ya gak perlu galau-galauan dari sekarang nanti perjuangkan cinta saja perjuangkan cintanya di waktu dan saat yang tepat di saat kita memang sudah dekat dengan target menikah kita jadi gak akan terlalu galau jadinya terus kita juga akan punya program memantaskan diri untuk menggapai cita-cita kita nah itu kalau kita memiliki kesadaran niat dan tujuan nah terus juga berikutnya kita juga harus memiliki kesadaran bahwa kita punya musuh di dalam hidup yang harus ditaklukan nah ini setelah kita punya kesadaran niat dan tujuan kita pun sadar untuk mencapai kesana ada musuh di dalam diri kita yang harus ditaklukan yaitu hawa nafsu dan setan kita punya tujuan baik tadi kan visinya selamat dunia dan akhirat ingin beribadah kepada Allah itu kan kalau kita sadar hidup kita seperti itu gak mungkin kita itu bermalas-malasan tidak mungkin kita rasanya melakukan perbuatan seperti tadi yang awal-awal disampaikan ada yang orang berbuat jahat dan lain sebagainya rasanya tidak mungkin tapi semuanya menjadi mungkin terjadi karena di dalam diri kita juga ada potensi keburukan itu ada hawa nafsu dan syaitan yang senantiasa membisikkan kepada kita untuk selalu berbuat tidak baik selalu berbuat keburukan nah kesadaran akan musuh ini juga harus kita pahami di dalam diri kita bahwa selalu ada dorongan di dalam diri kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik jadi yang berikutnya kesadaran akan hawa nafsu kata Imam Al-Gazali seorang pemenang adalah dia yang bisa menaklukkan hawa nafsunya kata Rasulullah salallahu alaihi wasallam salah satu jihad terbesar kita adalah jihad melawan hawa nafsu ini jihad seumur hidup kita setiap orang punya ujian dan tantangannya masing-masing terkait dengan perjuangan melawan hawa nafsu ini tapi kita perlu memiliki kesadaran terhadap musuh kita karena kalau kita tidak memiliki kesadaran terhadap musuh kita akan menjalani hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu tapi kita tidak sadar kita sedang dikendalikan hawa nafsu tapi kita tidak sadar kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengikuti langkah-langkah syaitan kita juga tidak sadar jadi oke ya tadi kesadaran niat dan tujuan kesadaran akan musuh lalu berikutnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan bagaimana kita bisa menjadi muslim yang produktif supaya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang tadi diklaim yang rendah secara produktivitas boro-boro inspiratif tapi kita menjadi energi negatif bagi orang lain sedangkan visi kita ingin menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak tadi kan visi kita selamat dunia dan akhirat dalam rangka beribadah kepada Allah menjadi khalifah di muka bumi dengan peran spesifiknya masing-masing menjadi pribadi sebaik-baik manusia yaitu manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain kesadaran itu kan kita sudah miliki bagaimana kita mewujudkannya salah satunya kalau kita spesifikan menjadi muslim yang produktif dan inspiratif itu sebenarnya menjadi jembatan atau menjadi cara untuk kita mencapai visi dan misi kita kalau bicara dunia profesional menjadi muslim produktif biasanya katanya dibagi tipe orang di dalam organisasi itu ke beberapa kategori ada yang ada tipe yang proaktif ada yang aktif ada yang pasif kalau menurut Galuf Galuf itu lembaga internasional ada juga yang membedakan tim atau karyawan itu ke dalam kategori ada yang engage ada yang not engage terus ada yang terakhir itu yang aktif not engage kalau yang engage itu dia sangat passionate dia sangat bergairah itu mirip yang proaktif dia sangat sangat bergairah sekali dia sangat solutif dia biasanya kekurangan merasa kekurangan pekerjaan dia ingin melakukan sesuatu di atas job atau task yang dibebankan pada dia biasanya seperti itu itu level yang tertinggi engage atau proaktif ada yang level biasa-biasa saja yang engage sama proaktif itu biasanya manusia masuk rasio 5-10% tapi mereka menjadi orang-orang yang spesial dimanapun mereka berada lalu ada juga yang yang biasa-biasa saja ada juga yang yang level 3 yang level 3 aktif not engage itu dia menyebarkan aura negatif menyebarkan aura negatif dan ini ada juga yang tipe seperti ini dan mudah-mudahan kita semua tidak menjadi bagian dari itu sampai ada satu istilah sebenarnya kita jangan pernah meludahi sumur dimana kita minum jangan pernah kita meludahi sumur dimana kita minum tempat minum kita jadi itu satu pepatah yang dalam sekali untuk kita renungkan saya saya yakin teman-teman semua disini ingin menjadi bagian dari orang-orang yang engage menjadi bagian dari orang-orang yang proaktif sebenarnya saya sudah sampaikan poin-poinnya detail bagaimana jadi seseorang yang engage dan proaktif tersebut tapi saya sampaikan garis besarnya seseorang itu bertindak kalau kata Stephen Covey dari mindsetnya ke perkataannya lalu ke perbuatan perbuatan akan melahirkan nantinya kebiasaan kebiasaan akan membentuk membentuk diri kita jadi penting sekali terkait dengan mindset saya akan menggarisbawahi ini teman-teman semua ini saya yakin teman-teman semua sudah berkesadaran ciri berkesadaran itu hadir sekali lagi kenapa saya ngebahas temanya tentang kesadaran engage itu kan hadir itu bisa disebut berkesadaran orang yang hadir bayang gak kalau orang kerja terus datang ke satu tempat tapi dia gak hadir sepenuhnya gak sadar sepenuhnya ada di sana yang ingin saya bahas sekarang bagaimana kita menjadi pribadi yang engage pribadi yang proaktif pribadi yang proaktif itu sangat bermanfaat dimanapun dia berada termasuk ketika kita bekerja ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan barang-barang adalah kesadaran apa yang dimiliki oleh seseorang yang profilingnya masuk kategori 5-10% dia engage dia proaktif kira-kira kesadaran apa yang dimiliki oleh orang-orang seperti itu ini bukan teori ini bukan teori tapi ini harus sesuatu yang dilakukan ini harus sesuatu yang melekat pada diri seseorang sehingga seseorang itu bisa memahami dan mungkin kalaupun menyampaikan dia bisa paham benar-benar dia memahami apa yang dikatakan dan izin saya menyampaikan pengalaman saya karena saya bisa menyampaikan ini karena saya juga pernah memiliki pengalaman dunia profesional Mas Faris suara saya masih jelas ya Mas saya izin cerita ya teman-teman saya izin cerita saya pernah ada di dunia profesional di dua tempat sebelum masuk jadi entrepreneur di tahun 2015 lima tahun di satu lab komputer di Bandung itu tempat saya ketemu dan kenal sama Mas Wisnu selama enam tahun saya di sana dan yang kedua saat saya pindah ke salah satu perusahaan fashion terbesar di Indonesia untuk membangun departemen digital marketing saat itu saya diminta memimpin departemen itu saat diminta memimpin departemen digital marketing itu saya hanya diminta menaikkan jumlah followers omset dengan angka yang saat itu bagi saya besar angkanya tapi saya memiliki target pribadi target pribadi saya saya naikkan berkali-kali lipat saya ingin melakukan pencapaian yang jauh lebih besar dari apa yang sudah ditargetkan oleh BOD kepada saya 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 ingin menjadikan perusahaan tempat saya bernahung menjadi brand yang terbesar digital asetnya di Indonesia jadi target yang dibebankan oleh perusahaan dengan target pribadi saya jauh lebih besar target pribadi saya di semua aspek sosial media saya ingin menjadikan brand perusahaan yang saat itu saya pegang menjadi yang terbesar di Indonesia di Indonesia jadi dibandingin sama brand selama kurun waktu dua tahun itu yang saya lakukan dulu singkat cerita selama dua tahun Alhamdulillah kejadian pada akhirnya ada satu lembaga ternama yang melakukan hasil riset dan mempublisnya di media brand kita Alhamdulillah dinobatkan sebagai brand nomor satu di sosial media diumumkan dan yang kedua waktu itu Youtube kami 2013 itu 10 tahun yang lalu salah dua brand yang bisa masuk Youtube Rewind masuk Youtube Rewind itu kalau sekarang sulit banget kalau sekarang karena udah eranya Youtube banyak sekali kreator mungkin 2013 belum terlalu banyak tapi cukup membanggakan saat itu karena posisi satu duanya itu nama besar ada Radhika saat itu dengan Malam Minggu Mikonya dan ada brand terkenal banget di Indonesia saat itu ada Net TV juga masuk nah ada brand kita nomor 8 bisa masuk Youtube Rewind sehingga saat itu saya dihubungi oleh Youtube Singapur saya juga didatangi oleh manager Youtube Asia sama sekali saya tidak diminta oleh perusahaan harus ngelakuin hal-hal itu tapi kesadaran apa yang saya miliki saat itu memberikan sesuatu yang lebih yang pertama kesadaran yang paling penting dan yang utama adalah ketika kita melakukan kebaikan yang ekselen yang luar biasa bagi institusi dimana kita bekerja atau dimana kita berada sebenarnya kita itu bukan hanya sekedar sedang memberikan sesuatu yang positif untuk perusahaan sebenarnya yang sedang kita lakukan kita itu sedang melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri sebenarnya bayang gak saya ulangi kata-katanya ketika kita melakukan hal yang sangat luar biasa dimana tempat kita bekerja sebenarnya kita bukan hanya sedang melakukan kebaikan untuk perusahaan karena hubungan kita kan hubungan profesional sebenarnya mungkin saja ada jangka waktunya tetapi hubungan paling terikat lama itu adalah diri kita sebenarnya kita itu sedang berkomitmen terhadap diri kita kita itu sedang berinvestasi terhadap diri kita kita itu sedang meningkatkan kompetensi diri kita kita sedang meningkatkan trust kita sedangkan karansi manusia itu trustnya karansi karansi kita itu trustnya kebayang gak kita do the best saat ini dimanapun kita berada kita sedang dinilai oleh orang lain sebenarnya oleh atasan kita oleh teman-teman kita dan trust kita ini seumur hidup saya tahun lalu di link sponsorship dengan mantan perusahaan saya angkanya sangat besar karena ada trust di situ dulu saya dianggap meninggalkan legasi yang baik dianggap berprestasi dianggap melakukan kebaikan sehingga silaturahmi terjalin dengan panjang tadi kita meningkatkan kompetensi diri kita kita meningkatkan trust kita kita meninggalkan legasi kebaikan warisan kebaikan yang sifatnya itu abadi dan kalau bicara fisika kuantum kita juga sebenarnya sedang meninggalkan energi positif yang itu bisa terkonversi menjadi kebaikan untuk kita di masa depan akan menjadi balasan kebaikan kita di masa depan dan itu hukum Islam dan itu sunatullah balasan perbuatan baik itu kebaikan balasan perbuatan buruk juga sebaliknya apakah waktu itu saya mengejar bonus sayangnya tidak dan saya memang tidak mendapatkan bonus lah memang saya membuat target sendiri karena saya komitmen saat itu apa yang saya lakukan insya Allah akan menaikkan level kompetensi dan ternyata di masa yang akan datang kompetensi itu benar-benar menempel pada diri saya sehingga Allah mampukan saya untuk membangun channel youtube beberapa channel youtube dan sosial media ketika sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut skill dan kompetensi itu akhirnya tetap menempel di diri saya dan ketika saya ngebangun channel youtube ternyata Allah mampukan dengan cara yang lebih cepat banyak sekali kemudahan disitu dan ilmunya sudah punya sehingga jumlah video kami yang diteladan kreator sekarang sudah ditonton totalnya sudah ratusan juta viewers saya juga bikin channel baru di keluarga juga sama ternyata bisa menghasilkan puluhan juta viewers dengan jumlah video yang masih tidak terlalu banyak itu berasal awalnya Allah izinkan dari pengalaman demi pengalaman awalnya kita melakukan hal-hal yang baik di perusahaan tempat kita bekerja kita menjadikan itu semua sebagai sarana kita belajar sarana kita beraktualisasi komitmennya yang paling tertinggi dan yang paling utama adalah terkait diri kita sendiri sebenarnya kalau kita misalkan kita malas malas itu akhirnya akan merugikan dan itu akan tertanam ke dalam diri kita menjadi satu catatan keburukan berulang kita lakukan maka akan menjadi kebiasaan kebiasaan itu jadi habit akan membentuk takdir hidup kita nah kalau kita jadi pribadi yang seperti itu maka sebenarnya kita sedang membentuk diri kita yang seperti itu dan no excuse juga tapi saya misalkan disini kesadaran yang berikutnya tapi ada banyak tapi-nya nah sayangnya kita tidak diizinkan untuk banyak tapi sebenarnya ketika kita sudah berkomitmen untuk menjalani hidup kita disini gitu halo koneksinya kita apa Kang Apai Kang Apai koneksinya Kang Apai ya halo halo masuk oh iya tadi koneksinya Kang Apai ya oke sambil menunggu Kang Apai dengarkan kembali untuk teman-teman bisa mulai membuat konten-konten yang nantinya di upload terkait event kali ini di upload kemudian di tag di instagram adzavan cipta solusi yang ada di kolom komentar izin buka puasa aduan setelah luar diharap posisinya ini kok izin buka puasa aduan oh di salas oh mana aduh saya enggak tahu ya selamat berbuka mbak mbak mas Sambil menunggu Kang Apai kembali mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kita nanti bisa disini bisa cerita bisa sharing pengalaman mau turhat segala macam silahkan oke selamat berbuka yang sudah membuka tak susul nanti jam 7 oke atau mungkin saya saya kasih ya mesti teman-teman disini selama materi-materi ini tadi dah belajar tentang apa aja coba mulai dari Mas Rizky Mas Rizky halo halo Mas Rizky ya halo ya halo kuali Mas Rizky kenapa puasa-puasa kenapa puasa-puasa sampai jam sekarang masih oh ya Alhamdulillah Alhamdulillah ini hari kedua Mas Rizky ya ya terus aja terus 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 ini tadi selama materi ini yang Mas Rizky dapat poin-poinnya apa nih menghindari yang itu tadi yang kebiasaan nonton porno tadi itu perlu aku jawab gak gimana nih terakhir kesadaran kesadaran itu tadi yang sempat sempat itu sama ya aku pernah dapat juga sih di penonton konten apa gitu kita tuh kalau misalnya dikasih kayak gitu tadi misalnya dikasih target 100 kalau mau oke kita kasih 200 kita ngasih 300 jadi saya ngasih yang lebih itu salah satu yang ya harusnya kita sama-sama coba coba itu ya coba terapin lah ya itu juga itu udah beberapa kali aku sering dengar tentang pernyataan itu sih bahwa kalau kalian terutama kalau kerja di perusahaan kalau kalian dikasih target 100 ya bisa mungkin kasih yang lebih gitu oke berarti udah udah ada target-target untuk dijawabkan berarti melebihkan tugasnya gitu ya lebih lebih kita gak usah minta lebih kita kasih yang lebih aja oke oke terima kasih kita pindah kita pindah kita pindah yang gak ya apa ya gara-gara siapa nih oh ya ya mbak Riniya Sintia Lomusu mbak mbak fotokobi halo mbak enna pasti kayak gitu iya 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 wih sahabat tuh ini aja diganti diganti dia ya iya masih menggantiin besok next-nya MC MC masih kok ngopo seri sini mas ijat gitu iya mbak enna katanya katanya mau buat konten konten buat tiktok tiktok katanya konten kreator mbak enna mas kok putus-putus wah sebenarnya dibuat jelek ini sengaja biasanya di airplane gitu yuk maaf maaf senyum saya hilang klasik gimana mbak enna adakah poin-poin yang didapat setelah beberapa menit yang lalu terkait materi hari ini menarik ya di awal-awal sebelumnya mohon maaf jadi aku tadi di ending cabut jadi tapi masih masih sempat untuk pertengahan menarik menarik sudut pandang dari Kang Abainya juga sama keresahan-keresahan dan ya ya kayaknya sedikit validasi dengan kes-kes nya bagaimana merasakan motivasi kurang ketika pekerja bagaimana motivasi kurang kalau motivasi kurang apa Riz enggak mesti pernah belum merasakan motivasinya enggak ada motivasi untuk kerja kehilangan motivasi cara kenapa senyak cara kenapa senyak ketika hilang motivasi kalau Mbak Ina sendiri gimana kehilangan motivasi aduh saya selalu termotivasi mas oke oke terima kasih Mbak Ina ya thank you sorry Riz satu lagi Pak RT kita Pak RT sekaligus smartbot masjid di kampung ini ayo Mas Rizal Mas Rizal yo open game dulu halo Mas Rizal ayo Pak RT ini Pak RT kita ya wah Pak RT susah ini agak oke 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 next kita next aja nih ke Mas Dimas Pampungkaswi Jaksono halo 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 ya kalau yang saya dapat tadi ya gimana kan belum ditanya oh belum ditanya aku pikir pertanyaan masih sama misalnya nanyanya beda itu loh oh beda iya apa-apa ya gimana keluarga di rumah sehat 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 Alhamdulillah kok gak pernah ke kantor lagi sekarang oh iya sekarang di Pasuruan ini Moksara tiket mahal jadi pasuruan dan cosplay jadi cekot tinggir besalan kaki jauh-jauh bisa kok gimana ini Mas Dimas terkait oh belumnya tak ucapin selamat ya sudah S2 ya Mas Dimas oh iya gimana ini Mas Dimas terkait hari ini poin-poin apa yang Mas Dimas dapat buat saya cukup menarik dari pendapat dari Kang Abay sudah gitu gimana kita buat agar diri kita lebih produktif kemudian tadi ada tips dari Kang Abay kalau misalnya itu ditambah gitu ya apa namanya goalsnya gitu ya atau dari targetnya mungkin nanti ada pertanyaan dari Kang Abay bagaimana apa yang nanya jurimu apa gimana saya saya ada pertanyaan apa namanya caranya menilai misalnya ya seseorang itu maksudnya klien kita atau atasan kita butuh cuma targetnya misalnya target tadi 100 gitu dikasih 200 nah kalau misalnya 100 bagaimana cara kita tahu gitu kalau yang mereka butuhin itu cuma 100 aja gitu gak butuh lebih dari itu jadi effort kita sorry kita potong mas dimas nanti tetap dicap nanti kita langsung ajukan ke Kang Abay siap siap mungkin Anu Kang untuk langsung tanya jawab atau gimana teruskan materi dulu atau langsung tanya jawab boleh mas langsung tanya jawab aja sambil nanti saya pas ngejawab saya lanjut lanjut materi tadi gitu boleh mungkin dari ini ada pertanyaan dari mas timas pamukas ini gimana mas boleh disampaikan ya terkait target misalnya ya misalnya target kan tadi 100 kemudian biar apa ya biar apa namanya bahagia atau biar goalnya tercapai targetan 200 gitu nah yang jadi pertanyaan saya mas bagaimana cara kita tahu gitu ya klien atau bos kita itu cuma butuh 100 atau maunya itu lebih gitu biar effort kita yang kita keluarkan itu gak banyak gitu mungkin kalau misalnya yang 200 kita harus misalnya mau ke pasar tuh yang tadi cukup kalau 100 tuh naik motor aja gitu atau jalan kaki aja gitu kalau 200 kita harus cari motor dulu buat ini biar cepat butuh effort lebih gitu mungkin itu mas oke kalau pertanyaannya gimana cari taunya jawabannya sederhana mas ngobrol ya betul bagian dari salah satu seni dalam organisasi saya sebut seni dalam organisasi itu yang terpenting itu memang komunikasi gitu ya kita harus bisa untuk berkomunikasi terutama juga kita bisa menilai ekspektasi pimpinan kita BOD kita dan jangan takut untuk meminta waktu meminta waktu untuk kita bisa berdiskusi saya selalu melakukan itu saya dunia profesional saya cukup lama lah 10 tahun 10 tahun di dunia profesional saya selalu meminta waktu untuk berdiskusi dengan pimpinan saya supaya saya bisa memahami keinginannya dia seperti apa tapi saya Alhamdulillah dari dulu ya di dua tempat itu saya selalu berusaha ingin memberikan lebih ketika saya sudah tangkap ekspektasi pimpinan saya saya ingin memberikan lebih kepada mereka dengan spirit tadi saya sedang berinvestasi untuk karakter diri saya kalau cara tahunya kita harus mau berkomunikasi juga harus bisa menangkap pesan tersirat dan tersurat tapi memang ada tipe pekerjaan dimana kita memang tidak perlu melebih-lebihkan sesuatu juga kalau diminta sekian based on client terutama kalau pekerjaan di ID based on client kita sebenarnya tidak perlu melebih-lebihkan juga kalau misalkan based on client yang bisa kita lakukan secara ekselen kalau menurut saya kalau based on client client mintanya A kita kasih A dengan ketepatan waktu itu sudah bagus atau dengan waktu yang kita kerjakan lebih cepat itu sudah bagus ada hal-hal yang memang kita bisa secara ukuran bisa kita kasih lebih tapi ada juga terkadang kalau lebih tidak bagus kita dituntut untuk pas karena pas itu memang kebutuhannya segitu itu kita bisa kerjakan pas saja sesuai yang dibebankan tapi dengan dengan pekerjaan yang selesai dan juga dengan waktu dengan waktu pengerjaan yang sesuai dengan deadline atau lebih cepat dari deadline tipe apa tipe pekerjaan setiap perusahaan kan beda kalau tadi saya mencontohkan di pengalaman saya kan sosmed kalau sosmed itu digital asset digital asset itu prinsipnya lebih cepat lebih lebih besar lebih bagus jadi saat itu memang saya ingin jadiin sosmed company saya yang terbesar di Indonesia ukurannya supaya jelas yang terbesar di Indonesia makanya saya kejar itu tapi pimpinan saya tidak menugaskan saya seperti itu pimpinan saya kepengennya lebih dia punya ukuran naik segini segini tapi saya ngerasa kalau saya saat itu mampu bikin perusahaan saya sosmed brandnya yang terbesar maka sebenarnya yang paling diuntungkan itu saya kenapa karena saya punya kompetensi itu akhirnya saya bakal punya kompetensi itu dan ternyata Alhamdulillah memang sampai sekarang akhirnya kepake kompetensinya untuk mengoptimasi karya-karya kebaikan untuk menyebarkan pesan-pesan positif itu akhirnya kepake ilmunya gitu paling mas terima kasih atas ini ya ya sama-sama oke terima kasih mas jadi kuncinya sering-sering ngobrol dengan Pak Bisnu mungkin kita tidak pertanyaan lagi gimana ya betul itu sering-sering ngobrol mas katanya eh saya itu lagi ini perdalam parenting juga kan ternyata ilmu ngobrol itu memang luar biasa mas bukan hanya di dunia kerja ya di dunia keluarga sekarang tuh di dunia keluarga aja kita itu disebut di Indonesia itu udah jarang ngobrol gitu mayoritas keluarga antara ibu sama anak dan itu berbahaya terhadap kelangsungan kehangatan keharmonisan keluarga jadi ngobrol itu penting sebenarnya terima kasih untuk selanjutnya mungkin ada yang langsung bertanya atau silahkan yang mau tanya silahkan oh ini ada pertanyaan dari Instagram ini kan kita kan juga live Instagram jadi tapi ini pertanyaannya terkait internship di Javan ada enggak jawabannya ada ya Mas silahkan untuk join dibuka di webnya jawaban kalau belum ada yang nanya saya lanjutin dikit ya Mas nanti kalau ada yang mau nanya silahkan boleh nah tadi ya soal kesadaran orang-orang yang ingin do the best itu seperti tadi yang saya sampaikan dia sangat sadar dimanapun dia berada yang pertama dia akan melakukan sesuatu yang terbaik bahkan ingin melakukan yang lebih baik dari yang dibebankan kepada dia karena dia sangat sadar bahwa dia sedang berinvestasi dengan dirinya sendiri investasi karakter investasi meningkatkan kompetensi meningkatkan pengalaman positif meninggalkan legasi positif dimanapun dia berada sehingga dia akan memiliki trust yang sangat baik dan setahu saya hal seperti ini juga sebenarnya sangat lumpah ya di dunia profesional bahwa orang-orang yang star itu dia akan dicari akan dihargai dimanapun dia berada terus yang kedua kesadaran berikutnya dari kesadaran spiritual kesadaran spiritual dimana dia berusaha untuk selalu mensyukuri dimanapun dia berada dia meyakini dengan firman Allah barang siapa yang bersyukur maka akan diberikan nikmat tambahan nikmat yang lebih maka ini penting teman-teman kaitannya nanti sama happiness sama kebahagiaan kita sebenarnya saat kita bersyukur maka kita akan ditumbuhkan kebahagiaan di dalam hati kita jadi kita berterima kasih kepada Allah berterima kasih kepada perusahaan dimana saat ini kita berada berterima kasih terhadap keadaan yang terjadi justru itu yang akan menghasilkan atau mendatangkan hal-hal baik di dalam hidup kita jadi pemikiran positif seperti itu justru yang akan melahirkan hal yang positif karena kan tadi ada tipe juga orang yang justru dia aktif disengage gitu dia aktif disengage itu dia aktif tapi untuk tidak berperan untuk tidak sadar untuk tidak hadir di organisasi dan itu sangat justru sebenarnya dia kita harus sadar bahwa perilaku seperti itu sebenarnya bukan hanya merugikan perusahaan tetapi dia itu sedang berinvestasi negatif terhadap dirinya sendiri nah sedangkan orang-orang yang tadi sangat engage sama proaktif dia sedang berinvestasi kebaikan untuk dirinya sendiri dan biasanya hal-hal kebaikan itulah yang akan menentukan sebenarnya nanti di masa depan seseorang punya banyak kebaikan dalam segala aspek termasuk juga di finansial termasuk juga di pada akhirnya di aspek finansial nah yang berikutnya kesadaran berikutnya yang dimiliki oleh seseorang yang engage sama proaktif adalah kesadaran untuk terus belajar dan memperbaiki diri ini juga sesuatu yang Alhamdulillah juga saya belajar terus untuk berkesadaran seperti itu jadi sampai kapanpun kita harus menjadi pembelajar sampai kapanpun kita harus terus-menerus memperbaiki diri dan ini tidak perlu dipecut sama organisasi mungkin organisasi yang baik katanya organisasi yang mampu menyediakan tempat untuk belajar itu saya sepakat itu saya sepakat tetapi kalau saya saya selalu akan balikan ke diri saya sendiri seseorang yang berkesadaran pembelajar dia akan mencari dia akan menemukan cara untuk terus-menerus memperbaiki diri kalau organisasinya berkomitmen menumbuhkan tim yang ada di organisasi untuk tumbuh itu positif tapi kalau si individunya sendiri itu punya kesadaran untuk memperbaiki diri maka dia akan dengan kesadarannya mencari cara dan menemukan cara untuk bisa menumbuhkan diri untuk menumbuhkan kapasitas kompetensinya dia akan dengan sadar saja walaupun tanpa harus disuruh-suruh bahkan dia akan mau berinvestasi berinvestasi dari dirinya sendiri untuk meningkatkan skill kompetensi kenapa balik lagi tadi saya belajar karena saya lagi berinvestasi ke diri saya sendiri jadi kesadaran sebagai seorang pembelajar dan mungkin ini terakhir sebenarnya saya sudah siapin di slide tapi slide-nya ada di PC saya ada namanya itu sukses conditioning dan saya ini based on research sebenarnya hasil riset tentang sukses conditioning jadi sukses itu tidak bisa dipastikan karena kepastian di dalam hidup itu hanyalah milik Allah semata tetapi sukses itu dalam ukuran target-target yang kita tetapkan itu bisa dikondisikan untuk terjadi dikondisikan untuk tercapai atau diperbesar posibilitinya kemungkinannya sebenarnya kita dalam hidup itu kita gak pernah gak akan pernah bisa memastikan kesuksesan tapi yang bisa kita lakukan adalah memperbesar posibiliti kesuksesan terjadi memperbesar kemungkinannya dengan kita mengkondisikan ada sukses conditioning kondisi-kondisi di mana posibiliti itu meningkat nah ada beberapa hal yang bisa memperbesar posibiliti itu yang part satunya part pertamanya itu terkait dengan mindset positif penting sekali kita memiliki pikiran yang positif dan ini sudah dibuktikan oleh banyak ahli ya pikiran positif itu akan melahirkan hal-hal yang positif mindset yang positif itu akan melahirkan hal-hal yang positif jadi mindset yang positif terus yang kedua dari mindset itu kita harus menciptakan kebiasaan kebiasaan yang positif habit yang positif nah habit ini itu akan membentuk nyelin sebenarnya kalau dalam bukunya Profesor Renat Kasali itu ada nyelin judulnya itu beliau membedah rahasia sukses pribadi individu maupun perusahaan perusahaan besar nyelin itu otot otot syarap sama tubuh kita ya yang kalau kita melakukan satu perbuatan ekselen maka itu akan terekam dalam otot syarap tubuh kita dan itu akan bisa kita recall lagi kalau sekumpulan orang dalam organisasi nyelinnya nyelin benar-benar ekselen maka akan selalu menghasilkan produk services yang ekselen ada buku Profesor Renat Kasali judulnya itu nyelin saya sebagai penulis saya menyelesaikan novel 300-400 halaman insya Allah saya bisa karena saya pernah beberapa kali menyelesaikan novel dengan jumlah halaman sebanyak itu karena di tubuh saya di mielin saya sudah kebentuk itu termasuk juga Alhamdulillah saya sudah nulis belasan skenario film kalau diminta misalkan nulis skenario film insya Allah oh saya tahu cara menyelesaikannya memori otak saya sarap-sarap tubuh saya tahu bagaimana cara meresponnya kebayang gak apa yang disampaikan ya pasti kebayang ya teman-teman nah ini habit ini kebiasaan ini nantinya sebenarnya akan dibentuk mielin di tubuh kita dan itu akan sangat menentukan diri kita makanya pentingnya tadi kita berinteresasi kepada diri sendiri saat kita mampu mengerjakan tugas-tugas tertentu dengan tepat waktu itu sebenarnya mielin tubuh kita terbentuk kebiasaan kita terbentuk dan kebiasaan kita itu akan menentukan takdir hidup kita nantinya jadi tadi mindset kebiasaan terus yang berikutnya kamu adalah siapa sahabat sahabat dekatmu sahabat dekat kita juga akan sangat mempengaruhi hidup kita kalau kita mau sukses lihatlah lima sahabat terdekat kita sahabat dekat bukan kenalan sahabat dekat adalah seseorang yang kamu banyak menghabiskan waktu sama dia karena sahabat dekat itu akan sangat mempengaruhi jadi kita harus mengaudit siapa sahabat dekat kita terus yang berikutnya kamu adalah siapa gurumu mentormu penting sekali dalam hidup kita juga memiliki mentor yang bisa memberikan advice kepada kita yang bisa mengevaluasi yang bisa memberikan pesan-pesan positif kepada kita yang bisa mengarahkan kita ini bagian dari orang-orang sukses coba dicek lah seluruh orang-orang sukses di dunia pasti punya mentor pasti dia mereka pasti memiliki mentor terus juga kamu adalah apa informasi yang masuk ke kepala kamu dengan sadar termasuk juga apa buku yang kamu baca nah ini kaitannya dengan pembelajaran tadi jadi buku yang kita baca itu akan sangat menentukan seperti apa kita lima tahun yang akan datang semua orang-orang sukses di dunia itu orang yang suka membaca orang yang suka mengupgrade kemampuan dirinya terus di zaman sekarang juga kita hidup di era komunitas kamu adalah apa lingkunganmu komunitasmu jadi tadi sahabat dekat sekarang lingkungan komunitas itu juga penting sekali kita mengikuti komunitas-komunitas yang itu bisa meningkatkan jejaring positif kita dan menambah ilmu kompetensi kita juga dari pergaulan di komunitas sekarang kan banyak ya komunitas berbasis profesi nah itu juga hal yang bisa kita masuk nah ini mungkin tambahan ya dari saya saya sebutnya sukses conditioning dan itu kalau mau jadi kayak dulu saya pas mau jadi penulis skenario yaudah saya cari cari mentornya 2018 tuh saya cari mentornya saya cari gurunya saya cari buku bacaannya pasti saya ingin tahu mindset positif dulu insya Allah saya bisa saya pelajari caranya gimana dan 2018 belajar Alhamdulillah sekarang Allah izinkan bisa menulis puluhan skenario padahal sebelumnya belum bisa gitu belum bisa dan ternyata ketika sudah bisa ya Alhamdulillah ilmu itu tidak berat untuk dibawa kemana-mana dan tahapan yang tadilah yang bisa kita lakukan di bidang apapun akan sama patternnya polanya kita perlu mengembangkan mindset positif kebiasaan sahabat dekat lingkungan komunitas punya mentor buku-buku yang kita baca itu semua nantinya akan sangat berimpak terhadap hidup kita begitu saja Mas Faris tambahan dari saya mungkin ada pertanyaan dari audiens terima kasih untuk audiens silahkan mau bertanya bisa lewat balon set atau right hand kita sediakan kita buka pertanyaan satu set Pak Sri oh Pak Sri suaranya ada enggak oke ada tadi mau menanggapi menanggapi sekaligus bertanya gitu ya tadi terkait pembahasan di perusahaan itu kan ada beberapa orang kategori gitu ya ada yang proaktif ada yang pasif saya highlightnya yang pasif ya kalau terkait orang yang pasif ini itu biasanya kan apa ya kayak belum memiliki kesadaran terhadap diri gitu ya contoh simpelnya gini ini mohon maaf untuk semua peserta disini ya kalau kita punya kesadaran kan dari tadi kita udah on camp ya harusnya karena itu mungkin salah satu apa ya standar kita meeting online kita on camp itu contoh simpelnya kalau kita punya kesadaran tadi dihimbau satu kali itu udah langsung ngeken semua tuh nah itu tuh sebenarnya ada dampak positif untuk ini sih di diri kita nanti kan kalau misalkan kita sudah apa harusnya tidak perlu dihimbau gitu lah kita udah punya kesadaran seperti itu nanti itu kan tertanam ya di diri kita jadi untuk kedepannya itu kita gak lagi jadi orang yang harus disuruh gitu atau harus dihimbau gitu karena kita udah punya kesadaran terlebih dahulu nih sama diri kita terus menyambung itu tadi saya mau nanya terkait ini ya untuk investasi kebaikan untuk masa depan ya tadi kalau gak salah itu kan misalkan tadi contohnya mencapai target tadi dari Mas Mas aja eh Kangabay dari Kangabay tadi kan dia Kangabay itu pengen ngelampauin target itu berkali-kali lipat gitu ya dan disini tuh karena Kangabay itu sadar mau investasi kebaikan untuk masa depan kan nah kalau dari kesadaran saya sendiri sih yang saya rasakan selama ini tuh saya itu belum ada kesadaran untuk investasi kebaikan di masa depan gitu karena yang saya lakukan selama itu saya tuh mau feedback yang instant gitu contoh simpelnya gini bulan ini tuh kenapa saya punya semangat tinggi buat ngejar capaian itu tuh karena saya mau bulan itu dapat bonus gitu jadi saya nggak kepikiran tuh saya nggak punya kesadaran tuh buat investasi kebaikan masa depan gitu kan nah pertanyaannya tuh gimana ya cara kita itu buat ada kesadaran untuk investasi kebaikan di masa depan dan nggak terus-terus menghadapkan feedback secara instant atau secara langsung gitu ya ya itu itu pertanyaan bagus banget pertanyaannya ini Mbak Sri ya Mbak iya betul siap Mbak Sri itu pertanyaan yang sangat bagus sekali makanya saya sampaikan ini rahasia tapi saya juga punya beberapa sahabat yang jabatannya CEO gitu ya saya juga gabung di komunitas CDA dimana isinya disitu ribuan pengusaha ada beberapa ada banyak juga yang sudah besar dan IPO gitu saya sering banget diskusi sama mereka jadi saya punya perspektif pernah jadi karyawan saya juga sekarang juga entrepreneur gitu ya saya juga mungkin perusahaan juga jadi ketika saya menyampaikan sesuatu insyaallah ini sebenarnya sesuatu yang based on di lapangan gitu ya bukan ini realita realita memang menjadi orang yang bermain set seperti tadi berkesadaran seperti tadi jumlahnya itu menurut riset juga di lapangan itu hanya 5-10% jadi sangat sedikit karena sulit karena sulit sebab itu siapapun yang bisa ada di titik itu maka dia akan jadi spesial kenapa? karena tadi dengan kesadaran dengan kesadarannya dia bisa menjadi orang yang sangat sedikit benar benar tadi yang dikatakan oleh Mbak Azri bahwa dia tidak melihat jangka pendek dia melihat jangka panjang ke dirinya sendiri dia dengan sadar melihat ke dirinya sendiri bahwa apa yang sedang dilakukan aku itu lagi melakukan kebaikan untuk diriku itu yang pertama nah yang kedua dia juga punya kesadaran spiritual kesadaran spiritual karena dia punya visi misi hidup itu yang terkonek ke kesadaran spiritual bahwa apapun yang dilakukan di dalam hidup kalau niatnya tadi konek oh ini niatnya lilah karena di dalam agama islam itu ini hebatnya apapun yang dilakukan kalau lilah itu mendapatkan pahala dari Allah dan itu pahalanya itu kecairkannya nanti di akhirat dan itu bisa di dunia pun nanti terkonversi secara energi positif itu ke dalam bentuk lain sebenarnya yang kita dapatkan di masa depan jadi itu yang prinsip itu yang dulu yang saya yakin bahwa saya sekarang itu dengan apa yang saya kerjakan saya yakin banget sebenarnya saya itu pantas dimilai 10 kali lipat dari ini tapi saya hanya mendapatkan segini saya terima dan saya syukuri kenapa karena yang 10 kali lipat ini insya Allah akan saya dapatkan di masa depan dalam bentuk konversi yang lainnya nah itu keyakinan yang saya tanamkan di dalam diri saya dan saya tidak mengharapkan tadi bonus jangka pendek karena saya yakin nanti kebaikan yang akan saya cairkan di masa depan akan cair juga di masa depan dalam berbagai macam bentuk jadi saya sangat meyakini bahwa Allah akan membalas nah itu keyakinan spiritual yang harus kita tanamkan Allah yang akan membalas ketika kita melakukan yang terbaik untuk untuk siapapun untuk perusahaan kita harus yakin Allah akan membalas karena tidak luput semua yang kita lakukan itu tercatat dan dicatat tercatat dan akan dibalas sesuatu yang baik nah itu yang dari dulu saya yakin dan kejadian saya berani mengatakan ini di hidup saya itu terjadi seluruhnya 5-10 tahun ke depan oh iya betul saya dapat banyak sekali hal-hal yang tiba-tiba keciptan keajaiban pertolongan dan terkait konteks dengan company saya pun yang tadi saya sampaikan bahkan satu waktu pada akhirnya kita bisa jadi hampir 10 tahun kemudian kita bisa menjadi partner bisnis jadi partner bisnis kerjasama kolaborasi dan alhamdulillah itu bisa terjadi karena ada jejak hal yang positif yang pernah kita tinggalkan di masa lalu makanya ketika teman-teman disini semuanya punya keyakinan bahwa berpikir strategis jangka panjang melakukan sesuatu dengan sangat bagus tidak harus selalu terkoneksi dengan bonus jangka pendek tapi bonus jangka panjang bonus jangka panjang itu adalah tumbuhnya karakter positif diri kita tumbuhnya kompetensi skill kita tumbuhnya trust orang lain terhadap kita nah inilah sebenarnya investasi terbesar kita yang nantinya kita akan mendapatkan balasan-balasan di masa depan dan teman-teman masuk kategori orang 5-10% nantinya yang dicari dihargai dan itu sebenarnya hal yang sangat-sangat bernilai sebenarnya yang justru disitu yang paling bernilai kalau uang jangka pendek kita juga butuh tapi kalau uang itu tetap ada ukurannya segitu tapi kalau investasi ke diri sendiri di masa depan justru mungkin itu akan menjadikan diri kita jauh lebih bernilai dari apa yang kita dapatkan sekarang mungkin itu aja jawabannya Mbak Sri ini ada pertanyaan lagi terakhir mungkin pertanyaan terakhir dari Ahmad Rizky di kolom komentar jadi bagaimana agar tetapi sekomah dalam kesadaran belajar terkadang kita merasa lelah ingin berhenti rasanya lelah mengalahkan kesadaran bahwa belajar itu penting ada yang udah azan selamat selamat berbuka pada yang sudah azan kebetulan kalau saya di Bandung masih 20 menit lagi saya langsung izin jawab singkat aja bagaimana agar tetap istikomah dalam kesadaran belajar oh baik ya mas Rizky ya pertanyaan mas Ahmad Rizky istikomah itu karomah istikomah itu karomah jadi dasyat sekali dan tiap orang sebenarnya memiliki fase ujiannya masing-masing apakah wajar seseorang merasa lelah wajar sekali tapi lelah disini itu kita niatkan sebagai ajang untuk banyak melakukan TTM apa itu TTM TTM itu Tafakur Tadabur dan Mahasabah saya mengibaratkannya seorang pembalat dia punya tujuan untuk mencapai sekian lap sekian lap balapan berkompetisi untuk mencapai yang terbaik tapi akan ada fase dimana mobilnya itu perlu masuk pit stop masuk pit stop diisi bahan bakar terus diperbaiki yang rusak nah inilah fase kita lelah fase kita merasa lelah fase merasa pengen berhenti tapi sekarang mindsetnya diubah ketika kita lelah merasa berhenti itu ibaratkan kita itu lagi masuk pit stop aduh bahan bakarnya habis nih aduh ada yang rusak-rusak nah itu kita perbaiki ke dalam diri kita saya ngasih rumusnya TTM TTM Tafakur Tadabur Muhasabah itu kunci insyaallah menjadi kuncian istiqomah dan Tafakur Tadabur Muhasabah itu adalah aktivitas yang sangat sangat dianjurkan untuk melatih kesadaran kita Tafakur itu bagaimana kita bisa banyak merenung dan mensyukuri penciptaan Allah terhadap diri kita terhadap alam semesta makanya sekarang itu banyak tuh aktivitas-aktivitas orang yang saya lihat ya yang latihan yoga gitu ya bersatu latihan mindfulness mind heart body and soul gitu ya itu sebenarnya kalau di dalam Islam kita tuh ada terusnya itu Tafakur sebenarnya kita bisa mensyukuri penciptaan Allah terhadap diri kita mata kita telinga kita tangan kita dirasakan semuanya ciptaan Allah merenungi penciptaan Allah Tadabur itu berarti kita mengakses energi Al-Quran kita membaca Al-Quran dan maknanya bayang baca Al-Quran dan maknanya itu tuh akan membuat kita juga menjadi dorongan untuk kita istiqomah dan yang ketiga muasabah muasabah itu kita kontemplasi berdua saja hanya bersama Allah di waktu-waktu keheningan gitu ya di waktu-waktu hening kita melaporkan segala hal yang terjadi setelah kita kita melaporkan perasaan tak nyaman kita kita melaporkan kesedihan kita kita melaporkan semuanya kepada Allah kita nangis disitu kepada Allah ini penting banget untuk kita mengalami fase kita benar-benar dengan Allah saja melaporkan semuanya segala kelelahan kesedihan kita kepada Allah tapi hasilnya nanti itu biasanya orang-orang yang seperti itu justru bukannya jadi lelah jadi ingin berhenti tapi saat kita udah ngelaporin semuanya ke Allah justru kita akan menjadi makin kuat justru kita akan dikuatkan oleh Allah dan merasa punya dorongan untuk kembali bergerak jadi singkat aja saya singkatnya TTM berbanyak berbanyak Tafakur Tafakur Tadabur Muasabah Mas Rizki pun nanti bisa mencari referensi terkait dengan TTM terima kasih oke terima kasih terima kasih karena waktunya menjelang maghrib jadi kita langsung masuk ke secara selanjutnya yaitu sesi dokumentaris dan sebelum itu nanti setelah setelah itu akan ada sourcing statement dari Pak Wisnu kita ambil dokumentasi dulu teman-teman diharapkan open game semua ya yang mau retouch retouch edonya tidaknya terahkan kita on game semua ambil posisi terbaik kalian oke sudah siap posisi dokumentasi sudah siap satu dua oke next satu dua tiga satu dua sampai seratus ya tiga oke sudah mbak oke untuk acara selanjutnya kita closing statement dari bapak Wisnu Manupraba selamat mbak Wisnu ya assalamualaikum yang nabai assalamualaikum terima kasih terima kasih ya sudah memenuhi pemintaan saya untuk berbagi ke teman-teman disini terima kasih ya sesuai dengan dulu ya kita pengen teman-teman terinspirasi ya oleh Kang Abai jadi beliau salah satu orang yang sangat menginspirasi saya jadi karena saya kenal duduk Kang Abai sejak dari awal ya kemudian sampai ke titik ini itu sangat-sangat menginspirasi saya dan ya saya pengen teman-teman juga bisa terinspirasi juga bahkan melampaui ya nanti-nanti ya jadi kan orang-orang generasi lama itu dilampaui Kang Abai ya saya dilampaui Kang Abai dilampaui oleh teman-teman yang apa capeannya lebih-lebih lebih-lebih tinggi ya lebih-lebih jauh gitu sih ya mungkin tadi yang key point ya dari saya mungkin guys bawahin satu tentang belajar tentang baca buku ya mungkin kalau saya yang ngomong kurang kuat kurang menginspirasi tadi Kang Abai juga cerita bahwa sampai titik ini dia karena dia baca buku gitu ya mungkin teman-teman ayo baca buku sudah ada perpustakaannya tadi juga ada highlight juga tentang ngobrol ya nah itu kemarin saya juga cerita dengan beberapa orang ayo ngobrol ya mungkin ada beberapa orang ya itu ya cukup life changing ketika ngobrol one-on-one deep talk gitu ya dengan saya statement di secara ini kalau ada teman-teman yang pengen deep talk pengen ngobrol apapun baik pekerjaan atau pengalaman saya itu ya tinggal feel free aja untuk minta ngobrol gitu ya yang ketiga tadi ya tadi Kang Abai juga ngomong tentang ketemu dengan orang itu bakal menginspirasi nah ini mungkin nanti bisa kita ulang ya teman-teman ya teman-teman mengulang sendiri juga tapi Javan juga akan berusaha ya memfrasilasi itu dengan mengundang orang-orang yang ya mungkin saat ini bagi saya menginspirasi gitu ya nah nanti harapannya teman-teman juga terinspirasi dan mencoba untuk menjadi yang lebih baik gitu sih jadi itu mungkin ya buat teman-teman semoga lebih baik ke depannya sekali lagi terima kasih buat Kang Abai atas sudah sharing sharing session sama-sama semoga nanti ada sesi berikutnya untuk tadi ya sukses conditioning itu kayaknya menarik tuh untuk kita bedah lebih lanjut mungkin itu terima kasih Terima kasih Panitia terima kasih Kang Abai terima kasih teman-teman yang sudah hadir thank you mungkin yang terakhir nanti Kang Abai satu menit untuk keluar dari Kang Abai oke baik sebelumnya saya berterima kasih ke Javan dan khususnya Mas Wisnu yang sudah mengundang saya untuk sharing hari-hari ini saya pun banyak belajar dari Javan Mas Wisnu dan teman-teman saya juga mengikuti perkembangan Javan sebagai sebuah perusahaan IT sejak dulu saya classing segmentnya saya mendoakan aja Mas saya mendoakan Javan Mas Wisnu dan teman-teman semua disini insya Allah diberikan hati yang selalu terkoneksi dengan Allah untuk terus-menerus berbuat baik dimanapun berada karena orang-orang yang terus berbuat baik dimanapun berada insya Allah mereka lah yang nantinya akan Allah berikan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat mungkin itu saja dari saya buat closing segmentnya terima kasih terima kasih Kang Abay di Javan Ramadhan dari Javan kali ini tiba-tiba saatnya kita sampai di Bangun Sungai Acara tapi kita besok di tanggal 6 April bakalan ada lagi kegiatan seperti ini dan tentunya masih gratis yuk upgrade terus agar bisa menjadi Muslim yang produktif dan kreatif mungkin itu dari saya kurangnya milik saya lebihnya milik Allah apabila ada salah-salah saya dengan lahir batin ono lepat ke temblok santan menangi lepat dengan pangapunten walaikumsalam wa'alaikumsalam 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 oh iya mas-mas semua semuanya selamat berbuka udah buka udah ada selamat berbuka mas ya wa'alaikumsalam assalamualaikum untuk pemenang nanti langsung dibuji mbak pilih ya ah nanti langsung selamat menikmati